Dari 64 orang siswa yang terdiri dari 40 orang siswa kelas A Jadi kita buat misalkan disini adalah kelas A Kita bagi 2 datanya, ini adalah B untuk membedakan Jadi banyaknya siswa kelas A, itu kita simbolkan N, itu sama dengan 40 Dan 24 orang siswa kelas B, jadi banyaknya B itu ada 24 Diketahui nilai rata-rata siswa kelas A, rata-rata A nya sama dengan 7,2 Rata-rata B nya tidak tahu ya, karena ditanya berapa nilai rata-rata matematika siswa kelas B Dan nilai rata-rata siswa kelas B, jadi nilai rata-rata siswa kelas B itu adalah Jadi sama dengan 1,5 lebih tinggi dari nilai rata-rata seluruh siswa ke 2 kelas tersebut Jadi rata-rata gabungan, gabungan dari kelas A sama B, dia lebih tinggi 1,5 Jadi rata-rata B itu lebih tinggi 1,5 dari rata-rata totalnya Jadi seperti itu ya, yang ditanya berapa rata-rata B Nah, ini adalah kata kuncinya mengejakannya dari sini Sekarang kalau kita masukkan mencari rata-rata gabungan Itu sama dengan rata-ratanya B dikurangkan dengan 1,5 Karena plus 1,5 ini kita pindahkan ke kiri ya, jadi minus 1,5 Sehingga kita bisa melengkapi, mencari rata-rata Jadi rata-rata itu rumusnya adalah jumlah F kali X dibagi dengan frekuensi ya, atau N Sehingga sigma dari F X nya totalnya itu sama dengan kita kalikan X rata-rata dikali dengan N Sehingga kita menulis rata-rata B dikurangkan dengan 1,5 Rata-rata gabungan itu rumusnya menjadi total F X nya untuk yang A Ditambah total dari F X nya B dibagi dengan frekuensinya A Atau N A boleh saja ya, ditambah frekuensinya B Nah, jadi kita masukkan F X A Jadi kalau misalnya jumlah dari F X adalah rata-rata dikali N atau dikali frekuensi Berarti kalau dia jumlah dari F X nya si A Berarti sama saja rata-ratanya A dikali frekuensinya A Di mana frekuensi A nya sudah dikasih tahu yaitu 7,2 Dan banyaknya itu 40 Berarti kita memasukkan 7,2 dikali 40 Ditambah rata-rata B, tidak ketahuan ya Dikali 24 ya Di sini terlihat ya Rata-rata B dikali 24 Dibagi sama jumlah frekuensi A ditambah frekuensi B yaitu 64 orang Nah Sehingga kita tinggal memasukkan menyelesaikannya Ini kita kalikan ke kiri ya Ini kita kalikan menjadi 64 Rata-rata B dikurangin 1,5 Sama dengan 7,2 dikali 40 288 ditambah 24 rata-ratanya B Kita buka jadinya 64 Rata-rata B dikurang 64 dikalikan 1,5 96 sama dengan 288 ditambah 24 rata-rata B Jadinya kita kumpulkan 64 rata-rata B Dikurangin 24 rata-ratanya B Itu sama dengan 288 ditambah 96 40 rata-rata B Sama dengan 384 Nah rata-rata B nya berarti 384 dibagi 40 Jadinya yaitu 9,6 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.